Air beku terdeteksi di gunung tertinggi planet Mars. Peneliti mengumumkan sebuah penemuan besar dari planet Mars pada Senin, 10 Juni 2024, yakni bercak air beku yang setara dengan 60 kolam renang Olimpiade, dikutip dari IBC News pada Selasa, 11 Juni 2024. Lapisan es air yang tipis namun tersebar luas ditemukan di atas tiga gunung berapi Tarsis di Mars, yakni yang terletak di dataran tinggi di ekuator planet tersebut, menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Nature Geosgience. Gunung berapi Tarsis, rangkaian 12 puncak besar adalah gunung berapi tertinggi di tata surya kita, menurut penelitian tersebut, penelitian itu juga mencatat bahwa embun beku air ditemukan di gunung berapi Olympus, Arsia Astraus Mons, dan Cerau Nius Tolus. Para peneliti dari Brown University melaporkan bahwa embun beku tersebut menyebabkan setidaknya 150 ribu ton air yang berpindah antara permukaan dan atmosfer setiap hari selama musim dingin. Itu setara dengan sekitar 60 ton air di kolam renang Olympiade berukuran 50x25 meter, misi ExoMars dan Mars Express Badan Antariksa Eropa yang mengorbit planet ini menangkap lebih dari 30 ribu gambar embun beku air, yang kemudian dianalisis oleh tim peneliti internasional. Para peneliti menemukan bahwa lapisan tipis es tersebut tebalnya kira-kira 1 per 100 mm atau kira-kira selebar rambut manusia terbentuk saat matahari terbit dan kemudian menguap pada siang hari. Para peneliti berhipotesis bahwa sirkulasi udara di atas kaldera menciptakan iklim mikro unik yang memungkinkan terbentuknya lapisan tipis es. Temuan ini menantang pemahaman para ilmuwan sebelumnya tentang iklim Mars dan menawarkan jalan menarik untuk eksplorasi Mars lebih lanjut.